Intro Kalau penyaluran zakat dikelola dengan baik dan benar Insya Allah di lingkungan kita gak ada orang yang gak kebahagiaan kayak si Asru Mungkin juga di hari raya Idul Fitri gak ada yang kelaparan Masa sih bah? Emang duit zakat gede? Misalkan zakat maling dari saya tadi Kalau misalnya ada seribu orang dan masing-masing disepakati untuk bayar 10 juta itu sudah terkumpul sekitar 10 miliar Nah dengan duit 10 miliar banyak hal yang bisa kita lakukan Tapi gak dijamin bisa terkumpul sebanyak itu kan? Bisa Sebab zakat itu kewajiban Dan bersifat memaksa Perintah Allah Kecuali kalau kita gak mau ngikutin perintah Allah Nah kalau begitu Keadaannya kayak sekarang ini Orang miskin tambah banyak Baru dapet segini setoran zakat fitra Ini juga baru setoran zakat-sakat keluarga bah Biasanya udah banyak begini hari ini Tapi apaya karena masih pagi ya Maksud gue kalau kita lebih awal bisa ngumpulin zakat fitra kan kita baginya lebih enak Enggak keburu-buru Ini sekarang gue istirahat dulu deh capek Iya pak Aduh Berat nih Gede datang nih Cepetan jangan sampai ke samber abah Kalilah sih gak bilang-bilang dulu sama Juki kalau mau kesini Kan Juki bisa jemput Juki Iya pak Jangan berdiri aja disitu Tolong bantuin kalilah dong Nah ini kan mau dibantuin pak Dari tadi loh ngobrol aja berdua gue begini Ayo bantuin angkat Terima kasih Abah gak bobo Gini hari bobo Enggak sehat Jangan dibiasain Nah Kalilah kasih tau ya Ini setoran zakat fitrah dan infak keluarganya om Jalal bang Alhamdulillah Saya terima Catet Ini juga baru mau catet bah Anak-anak Dan anak-anak suka ngampek Abahnya galak kali Dui Baru segini terkumpulnya bang Rusakan udah lebaran Apa udah dibagiin Tuh dia Dari tadi abang curiga nih Jangan-jangan ada orang ngebagiin zakat fitrah langsung pada fakir miskinnya nih Emang gak boleh bah Boleh Bagus Cuman lebih bagus lagi kalau dikoordinir Jadi satu wilayah dikoordinir supaya pembagian sangat fitrah di wilayah itu rata dan adil Bang Jek betul ya Jangan lupa like Putus cinta nih Kecepat Masya Allah Duit semua tuh Zam Gak salah lo 15 juta buat bayar zakat mal Banyak kan nih siang Iya lo harus bayar zakat malnya segitu Sebagiannya lagi udah saya kirim ke kampung Masih ada lagi Jadi berapa semuanya? Gak tau yang tau dalam keuangan saya emang sekitar 30 jutaan 30 jutaan? Biasa dong Wah sarap nih orang Lu gak nyesel jam Ngasih zakat segitu banyak Kenapa harus nyesel? Itu zakat Bukan keuntungan Bukan si penan Bukan modal Semata-mata zakat Jadi Zakat itu Adalah hak orang lain Yang dititipkan oleh Allah Di dalam harta kita Kaum wafa Fakir miskin Yang disebutkan itu Yang berhak menerima zakat Kenapa harus dititipin di harta kita? Kenapa Allah gak ngasih sendiri ke orangnya? Gak Ada berbagai hikmah Dibalik hukum zakat itu sendiri Jadi antara lain Sebagai sarana bagi pemilik harta Untuk mensucikan hartanya Mensucikan jiwa Dari sifat-sifat serakah dan kikir Terus Supaya terjalin Tali silaturahim Antara si kaya Amis si miskin Begitu Itu sistem hidup yang ditawarkan agama kepada kita Jadi Sebagian amalan baik Merupakan kewajiban Dilaksanakan Mendapat pahala Dicuekin Dapat dosa Membayar zakat Mencari nafkah Untuk anak dan istri Terus Menyampaikan ilmu Allah Walaupun hanya satu ayat Dan banyak lagi kewajiban yang lainnya Tapi ini masih tetap kebanyakan Zem Hati-hati jatuh miskin Gak enak liatnya Yee Lo kenapa pada norak begitu sih Si Azam aja Yang ngeluarin 30 juta Santai Gue Tenang-tenang aja Lihat pokoknya gue Tenang kan Karena bukan duit abah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk menghindari penumpukan massa Sebaiknya distribusi zakat Segera dilakukan Door to door Nah ini Saya titip zakat saya Saya terima ya Dan ini Daftar nama penerima zakat dan sedekah di lingkungan kita bang Masya Allah Ini yang berhak penerima zakat kok mungkin banyak Gak tau nih siapa yang salah Susah diurutnya Kalau menurut Bang Jik Siapa yang salah Ini mana gue tau Masa gue Gue begitu lahir pas melek Di kampung ini udah banyak orang miskin Kira-kira Kira-kira Mago dapet bagian zakatnya gak ya Gak tau Gue suka lupa ngambil bagian zakatnya Ketiduran mulu Lo kangen sama malu Jok Gue yakin dia juga kangen sama lo Jok Trong, Jok Ntar kalau udah beres Lo mesti bagiin ya semuanya sampai habis ya Ntar bakal ada remaja yang bantuin lo Dia menjauh Tapi ketika saya menjauh Dia malah menghilang Dan saya juga yang nyariin Dan dia, dia apa gak nyariin saya Nyebelin banget kan Yang nyebelin tuh situ Kalau jakatnya gak segera dikasih Jadi selama ini lo merasa terombang ambing sama sikapnya ayah gitu Tapi situasi sebentar lagi berubah bang Dan dia Dia akan mengasihani dirinya sendiri Maksud lo gimana ya? Ya Karena dia tidak mau saya dekati Sekarang giliran saya akan mendekatkan dia pada dirinya sendiri Dan itu akan menjadi kekalahan yang menyakitkan Dengan cara apa lo bisa ngalahin dia? Saya memberikan kado kepada dia yang sampai sekarang belum dibuka Nggak tahu karena dia gengsi atau karena dia takut Saya gak takut buka kado jakat saya, mas Aduh, maaf mas Kebukaan sekalian ngobrol Tapi Habis, mas Iya, iya, iya Zakat boleh habis Tapi pintu sodako tetap terbuka Iya, iya, iya Sebentar ya, mas Alhamdulillah Terkabul doa saya Seumur hidup saya baru dapat uang seratus ribuan Alhamdulillah Terima kasih, mas Bang Jack Assalamualaikum ya Al-Fakir Waalaikumsalam ya Hansip Gimana, ada peratmaat? Ya, Alhamdulillah stabil alias nantiasa tak ada yang berubah Lebaran sebentar lagi Gak ada miskin, gak ada kaya Den Terul Manusia itu diciptakan Allah berpasang-pasangan Terul Ya, Den Kuping gue gatel Awak ini serius, Den Kau dengar lah dulu Gue dengerin pake kuping kiri ya Yang kanan lagi gatel Ya, suka-suka hati kaulah Awak pikir-pikir Kita ini bukan pasangan yang serasi, Den Kita ini bukan pasangan yang saling menguntungkan Ya, kalau orang Cina bilang Kita itu tak hoki Dari pertama sebelum kita kenal Gue juga ngerasa gitu Ya, mungkin peruntungan kita harus sama orang lain, Den Awak pikir Kita harus berpisah, Den Tak perlu lagi kita jalan bersama Kalau ketemu di jalan, gimana? Ya, pura-pura tak kenal aja lah Kalau kita kangen gimana? Ya, kita berkirim salam aja lewat doa Allah senantiasa pengertai kau, Den Betul Kau jangan betul ajalah Mana doa untuk awak? Lu gak bisa berbahas sendiri Laylah, haylah, ladin Cemananya kau nih? Iya dah Lu kodoain Lu bahagia dunia akhirat Assalamualaikum, Nek Assalamualaikum, Nek Waalaikumsu Assalamualaikum Nek Nek, Nek jaga peter dari saya, Nek Mohon diterima ya, Nek Alhamdulillah Terima kasih, ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Musim jakat telah tiba Assalamualaikum, Nek Assalamualaikum, Nek Waalaikumsalam Nek, Nek jaga peter dari keluarga saya Diterima ya, Nek Alhamdulillah Terima kasih, Nek Mohon juga doanya ya, Nek Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masih minta doa juga ke pakir miskin Tak apalah Kami banyak doa Gratis Mau ngapain nih si bengkel Assalamualaikum Nek, Bontek, Nek Ada ditipan dari orang rumah, Nek Waalaikumsalam Cie, 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 Cie Begadang ya, Nek Tolong diterima, Nek Ini adek Jakar pitra dari tetangga saya Terima ya, Nek Makasih Cie, Cie, Cie Terharu tuh Nantuk Terima kasih, Nek Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awak pun tak boleh kehilanganmu Mumpung masih babak awal Bang Pintunya kenapa dibuka? Ya sebentar aja, Dek Pintu itu adalah rejeki yang memang harus dibuka lebar-lebar Kasian anak-anak, Bang Kena angin Ya, rejeki itu kadangkala datangnya bersama angin malam, Dek Ya selimutnya aja lah mereka dengan koron atau dengan apalah Abang sedang menunggu apa yang menjadi hak kita sekarang Maksudnya apa sih? Pak Erwey! Shhh! Eh Bang Asrul! Pak, mau kemana malam-malam begini? Ini barusan dari rumah naik pebri Mau ngantar Jakar pitra Eh orangnya sudah tidur Ya saya bawa pulang lagi lah Oh iya, betul-betul Tadi awak lihat banyak orang kesana Udah banyak orang mengirim Jakar pitra disana tuh Ya Pak Erwey terlambat dikit tuh Ya mungkin Bu Bo itu udah penuh dengan kiriman Jakar pitra Ya rejakinya lagi bagus Besok sajalah Saya kembali kesana Ya gak mampir dulu Pak Ya tapi tak ada kursi Ya maklum lah Ya kalau gak ada kursi Saya duduk dimana Habis lebaran sajalah Nanti saya mampir ya Mari Bang! Ya, ya mari, mari Mari Kenapa pula abang harus meminta-minta seperti itu? Merah gak suka Abang tuh gak meminta Abang tuh cuma menyindir-nyindir Tapi orang itu tak peka Yaudah lah Emang bukan rezeki kita Jangan gitu lagi ya Iya sayang Sari kata Se Laguzat Jangan bereik Diba Diböhai Ayam Cemananya ini, semuanya udah dapet jakat cuma awal aja yang belum. Ternyata, si Udin lagi. Oh sial. Cakep apa kok, Den? Emang gue udah cakep. Udah ah, kita kejanji gak salikotek dulu. Matiang komandan. Dari mana saja kamu, Den. Orang sibuk. Bagi-bagikan jakat. Kamu kok malah ngepos di sini? Nah, saya kan impeksi rutin, Pak. Kebetulan aja saya lewat sini. Jakob! Jakob! Habis! Semana bisa habis jakatnya, Pak RW? Awak belum dapet nih. Ah, masa sih? Demi Allah, Pak RW. Eh, awak itu takkan pernah berbohong untuk mendapatkan jakat Fitra yang sudah menjadi hak awak. Beneran lu belum dapet, Siro. Jangan banyak tanya kau, Den. Aku tampar kau nanti. Pak RW, barangkali masih ada sisa jakatnya. Tadi ada. Tapi saya sudah titip bank cek untuk dikasihkan Nek Febri. Ya, cemananya ini. Nek Febri itu kan udah bekali-kali dikirimin jakat. Sedangkan awak, sekalipun belum. Nasib orang itu beda-beda, Serol. Rezekinya juga beda. Kalau begitu, saya permisi. Mau cari bukaan puasa dulu. Ya udah lah. Malangnya nasibmu, kawan. Mungkin nggak lo ngasih pinjem si Asrul buat modal buka usaha? Bisa aja sih, Bang. Saya pun sudah berpikiran begitu sejak lama. Secara fisik dan mental, ternyata dia lebih lemah dari gua. Apalagi pas kehabisan jatah jakat. Kobrol banget. Bang Udin. Tolong kasih uang ini ke Asul. Buat dia buka usaha. Terserah apa. Kita lihat aja apa yang dia bisa lakukan buat ini nanti. Atas nama Asrul, gua terima kasih Nijab. Dia emang perlu dibantu. Ya karena gua seorang yang tegar. Walaupun gua susah, suka kekurangan. Tapi jangan sampai... PHR untuk Bang Udin. Alhamdulillah. Makasih. Sekarang gua langsung ke rumah Asrul. Ya Din, nanti 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 nanti. Kapan-kapan aja terusin ya. Alhamdulillah. Terima kasih Din. Selama ini awak ini sudah banyak merepotkan orang lain. Makanya hari ini awak itu banyak diam. Makanya lu mesti sembuhin penyakit miskin lu. Coba kalau lu ikut keluarga berencana, lu gak akan sengsara-sengsara amat. Banyak orang yang punya banyak anak pun bisa hidup sejahtera Bang Udin. Maksudnya direncanain yang mateng. Kalau pengen punya banyak anak, banyakin juga ikhtiarnya. Jadi apa kata si Ajang tentang uangnya? Katanya buat lu buka usaha. Hanya segini titipan dari orang secerdas Azam Udin sahabatku. Sudahlah Bang, bersyukur dengan apa yang udah kita dapat. Masalahnya Dek, si Azam itu orang bisnis. Dia tahu berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha yang paling kecil sekalipun. Dek bangetan matre. Nih, 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 nih. Tukar tadi modit gua. Ada-ada aja. Antara 2 Terima kasih telah menonton